Halo teman-temanku semua dimanapun berada semoga teman-teman semua di hari ini sehat walafiat dan dimudahkan di dalam semua urusan baiklah teman-teman hari ini kita akan melakukan bagaimana cara melakukan pengendapan tembaga pada bekas air cukim ini kita akan melakukan langkah-langkah untuk melakukan pengendapan tembaga dari bekas air cukim teman-teman ini teman-teman tembaganya dan ini nanti yang akan kita lakukan pengendapannya di dalam melakukan pengendapan tembaga pada air bekas cukim ada beberapa cara yang bisa kita lakukan teman-teman yang pertama setelah air cukim itu kita ambil dan kita menambah dua kali lipat atau tiga kali lipat dulu air hujan atau air galon ya supaya tidak ada pengotor lagi jadi setelah kita tambahkan dua sampai tiga kali dari material awalnya dari air kaya awalnya setelah itu teman-teman bisa memasukkan ke dalamnya itu berupa besi bisa teman-teman masukkan besi atau teman-teman bisa memasukkan juga stainless untuk melakukan pengendapannya nanti semua tembaga dia itu akan mengendap ke bawah jadi sebagai contohnya teman-teman ini di hadapan kita ini ada tembaga dan kita masukkan stainless lah ya kita coba stainless saja stainless saja kita coba masukkannya bisa juga besi bisa stainless still nah ini kita masukkan teman-teman ya ini coba kita masukkan itu ada nanti reaksinya teman-teman nah itu ada gelembung-lembung nanti beberapa saat nanti akan terjadi reaksi nanti warna hijau atau biru yang kita lihat di air kaya ini air kaya tembaga ini nanti dia itu akan mengendap semua dan airnya akan berubah tidak akan biru lagi nah seperti contoh juga teman-teman ini sudah berapa jam ada yang sudah kita endapkan nah ini teman-teman yang sudah kita endapkan nah ini teman-teman airnya sudah berubah dia itu sudah tidak hijau lagi nah coba kita lihat teman-teman ya nah ini teman-teman airnya itu sudah hijau yang tembaganya sudah mengendap ke bawah ini sudah mengendap ke bawah tembaganya teman-teman ya nah kita juga menggunakan apa ini stainless ya kemarin kita masukkan stainless nah ini teman-teman nah ini nanti setelah semuanya mengendap kita saring cuci air panas setelah itu siap untuk di kelebur ini sudah bisa kita lebur ini teman-teman ya nanti kita coba juga untuk melakukan keleburannya untuk sebagai sampel untuk teman-teman semua nah jadi ini besok kita melihat lagi perkembangan ini teman-teman ya ini perkembangannya bagaimana perkembangannya nanti setelah kita lakukan pengendapannya nanti saya update lagi perkembangannya setelah nanti dilakukan pengendapannya nah coba kita lihat nanti teman-teman ya bagaimana hasilnya nanti ini kita lakukan pada jam pagi ya nah nanti sore juga sudah bisa kita lihat bagaimana perkembangannya tapi sebagai contohnya tadi ini sudah beberapa jam tadi sudah mulai mengendap ke bawah semua airnya juga sudah mulai berubah nah itulah beberapa metode yang bisa teman-teman lakukan yang sangat mudah untuk melakukan pengendapat tebaga bisa dengan aluminium dan juga bisa dengan besi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati